Terkait jalur sepeda, Pak. Dasar hukumnya apa nih? Bapak Peks bisa keluar dari jalur sepeda? Ya, itu kan, kami ini kan pemerintah seperti kami sampaikan, memberi kesempatan seluas-seluasai kepada semua komunitas yang melaksanakan kegiatan yang positif. Bersepeda itu termasuk kegiatan positif. Namun demikian, bersepeda harus diatur. Di jalur yang sudah disiapkan, diadakan. Nah, terkait dengan Robbyte, memang sejauh ini kan dimungkinkan dalam uji coba, diberi jalur yang ada sekarang, yang digunakan oleh kendaraan unum sekarang, namun dibatasi jamnya, jam 5 sampai jam 7.30. Kemarin begitu, di jalan nontol, jalan layang nontol. Itu dimungkinkan di hari Senin Jumat, kemudian di satu minggu. Jadi, prinsipnya kami itu, Pemprog, memberi kesempatan seluasai kepada komunitas untuk melakukan aktivitas yang bersifat positif atau kegiatan positif. Tapi sekali lagi, semua kami minta untuk menghormati satu sama lain sesama pengguna kejalan kaki, pesepeda, sepeda roadblock, pengguna sepeda motor, mobil, bus, truck, akutan umum, dan lain saling menghormati. Untuk itu, roadblock sedang di uji coba, diberi kesempatan di jalur yang sebelumnya belum pernah diberi kesempatan, seperti dari Kodkas sampai ke Karet, ya, Mansur. Kemudian Sudiriman Tamrin, di hari kerja di jam pagi, jam 5 sampai jam setengah 7, kemudian juga begitu juga di jalan di Jaya Mautamen. Tapi ini semua masih uji coba, ya. Sampai kapan kalau sudah di uji coba ini? Ya, kita akan lihat, satu-dua minggu ini kita lihat. Ya, saya kira cukup satu-dua minggu ke depannya. Kita akan lihat, nanti kita... Pak, nanti Pak Binas Perhubungan bersama Kolda Metro Jaya nanti akan menekukan gaji yang lebih mendalam, sejauh mana dimungkinkan di Permanent Gap. Pak, soal tanggapan... Kenapa? Ya, nanti kan kita akan uji coba, ya. Kita akan uji coba sejauh-jauhnya. Pak, soal tanggapan di lantas yang katanya bisa nilang sepeda tanpa nunggu waktu, itu gimana, Pak? Sampai tanya, Pak. Ya, jadi sekali lagi, jalan raya itu, penegakan hukumnya, aturannya menjadi kewenangan kepolisian dalam hal ini di lantar. Jadi, sepenuhnya segala regulasi yang kita susun, kita buat, itu kita korelasikan dengan kepolisian. Besok korelasi dengan kepolisian, termasuk soal road bike, juga kami rapat-rapat dengan kepolisian dari dinas perhubungan yang... Jadi, kesepakatan ini dibuat bersama, ya. dan penegakan hukumnya menjadi kewenangan daripada kepolisian asal dan kepolisian terjaya. Jangan lupa subscribe ya!